BAB 1176 TAK TERTANDINGI Nama, Kelahiran Kembali Penggarap Abadi Perkotaan Penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Sili Jiansen. Plus matikan mengatur ulang, ribuan sekte kuat telah tiba, tetapi pertempuran berakhir dengan Chen Fan menembus lukisan seribu bintang dan menikam tubuh Pangeran Qin Ye bahkan sebelum dimulai. Mengenakan jubah naga merah, Qin Jian yang biasanya galak berkata, jelas ketakutan, apa yang terjadi? Bukan hanya dia, semua pembudidaya dari Star Ocean mengalami kesulitan untuk mempercayai hasil pertempuran tersebut. Sekte-sekte yang tidak dapat binasa semuanya dibentuk oleh makhluk-makhluk superior yang berdiri di atas alam surgawi kecil selatan dan mendominasi wilayah planet. Selain master sekte dari sekte besar, hampir semua tuan mereka ada di sana. Bahkan para tetua agung yang telah berkultivasi selama 50 ribu tahun dan memiliki kekuatan Dharma yang luar biasa serta kekuatan ilahi yang kuat tidak mampu menahan serangan Chen Fan. Seberapa kuat sebenarnya Chen Beixuan? Apakah dia benar-benar seseorang dari bumi? Tidak hanya satu orang yang bertanya-tanya. Banyak orang tidak bisa tidak memikirkan asumsi Qin Jian sebelumnya. Apakah dia benar-benar reinkarnasi dari seorang penggarap agung? Selain itu, tidak ada alasan lain yang bisa menjelaskan kekuatan Chen Fan. Levelnya jelas, dia adalah seorang penggarap Nas Chen Sol, atau bahkan seorang penggarap Nas Chen Sol tahap awal. Namun, kekuatan dharmanya luar biasa kuat, kekuatan ilahi apapun akan dengan cepat berubah di tangannya dan akan menjadi jauh lebih kuat daripada seni ilahi terbaik manapun. Mantra Dharma dari sekte Changshen, sekte Matahari Iblis, sekte Niekong, dan Istana Apolo sudah menjadi yang paling kuat di alam surgawi kecil selatan. Tetapi mantra-mantra tersebut dengan mudah dihilangkan oleh Chen Fan, segala macam kekuatan dan taktik ilahi tidak berdaya seperti tepukan bayi saat menghadapinya. Seseorang menundukkan kepalanya dan berkata, orang ini jelas bukan dari bumi, bahkan dari wilayah planet terbengkalai. Entah dia adalah reinkarnasi dari kultifator agung tanpa nama, atau berasal dari luar wilayah ini, benar-benar di luar wilayah ini, di luar alam surgawi kecil selatan. Dia bahkan mungkin berasal dari sentral galaksi. Galaksi pusat, semua orang terkejut, itu adalah tempat legendaris, pusat dari seluruh alam semesta tempat berkumpulnya para elit yang tak terhitung jumlahnya. Mungkin tidak banyak penggarap besar formasi jiwa, yang lebih unggul di alam surgawi selatan kecil, di galaksi tengah, namun mereka tidak begitu langka. Ada juga tempat suci dan sekte besar yang tak terhitung jumlahnya yang memiliki sejarah jutaan tahun atau bahkan sepuluh juta tahun. Bagaimana mungkin Chen Fan berasal dari tempat itu? Bagi alam surgawi kecil selatan, sebuah tempat terpencil di alam semesta, galaksi pusat sama tidak nyatanya dengan alam dewa yang legendaris. Banyak orang tidak akan pernah meninggalkan alam surgawi kecil selatan sepanjang hidup mereka. Bahkan Kin Ye sangat heran. Wajahnya yang tampan dan garang penuh ketakutan. Chen Beixuan, siapa sebenarnya kamu? Wilayah planet terbengkalai pasti tidak mampu membina tuan sepertimu, katanya saat otot-otot di wajahnya berdenyut. Desis, desis, pedang patah itu menusup bahu Kin Ye dan menembus jubah harta karun burung emas yang dia kenakan. Itu dibuat dari bulu yang jatuh dari burung emas Istana Apollo. Meskipun itu bukan harta karun ilahi atau harta karun kuasi ilahi, kekuatan pertahanannya jauh lebih baik daripada harta karun surgawi pada umumnya. Bahkan setengah penggarap besar pun tidak mampu menerobosnya dengan satu serangan, tetap saja, pedang patah itu telah menembusnya dengan mudah. Bahkan terdengar suara mendesis dari lukanya dan asap putih mengepul, seolah-olah ada sepotong besi panas yang sedang didinginkan dalam air. Siapa kamu hingga menanyakan hal itu padaku? Kata Chen Fan dengan tatapan dingin. Dia mengambil pedang dewa setelah pertempuran berdarah, mengalahkan pangeran surgawi, bertarung dengan tujuh tetua agung dan membunuh jutaan tentara, bahkan Chen Fan tampak sedikit kewalahan. Retakan kecil mulai muncul di sekujur tubuhnya, hampir seperti pola jaring laba-laba di tubuhnya yang jernih. Namun, energinya malah naik bukannya turun, terbakar seperti matahari, dia berjalan menuju Kinye mengambil langkah yang disengaja. Murid-murid istana Apollo di dekatnya mempertaruhkan nyawa mereka dan bergegas maju. Tapi mereka dihancurkan oleh kekuatan takasat mata Chen Fan dan meledak menjadi kabut darah sebelum mereka bisa mencapai jarak 10 ribu kaki. Bum, bum, bum. Tepukan buntur terdengar dan udara bergetar setiap kali Chen Fan melangkah, jauh di langit. Banyak petani di dekatnya segera meledak, tubuh dan jiwa mereka dikejutkan sampai mati. Bangkit, Kinye bangkit dengan paksa. Kepulan asap emas dengan sedikit warna merah membubung dari tubuhnya ke langit, hampir memenuhi seluruh dunia. Kinye mengenakan baju besi emas dan darah merah cerah masih mengalir keluar dari luka di bahunya. Rambutnya tergerai dan berantakan, dia tidak terlihat seperti seorang pangeran lagi, tapi dia masih bersemangat. Tubuhnya berdiri tegak dan wajahnya penuh tekat. Chen Fan, tidakkah kamu berpikir sejenak bahwa kamu telah benar-benar mengalahkan sekte Apollo dan sekte Niekong setelah membunuh jutaan tentara dan sepuluh tetua agung? Kekuatan dan latar belakang sekte yang tidak dapat binasa jauh di luar imajinasi Anda. Kekuatan dari penggarap besar formasi jiwa bukanlah sesuatu yang bisa Anda tolak. Ah, benarkah, Chen Fan menolak berkomentar, apakah kamu benar-benar berpikir kamu akan menang setelah membunuh Fu Yan dan yang lainnya, para pangeran surgawi, para tetua, dan mengalahkanku? Itu konyol, ada banyak sekali sekte besar di alam surgawi kecil selatan. Berapa banyak dari mereka yang tidak memiliki harta karun ilahi, binatang ilahi, susunan abadi yang terbentuk sejak awal sejarah dan beberapa penggarap formasi jiwa. Jika mereka ingin membunuhmu, mereka dapat menghancurkanmu berkeping-keping dengan mengangkat jari secara lembut, kata Kin Ye dengan tenang sambil tersenyum. Aku mungkin pangeran Istana Apollo, tapi aku hanya anak ketiga di antara saudara-saudaraku. Kakak laki-lakiku memiliki level tinggi yang dekat dengan ayahku dan dia sudah menjadi penggarap formasi jiwa ribuan tahun yang lalu. Kakak kedua ku bahkan dikenal sebagai Swat Sein, dia pernah membuat sebuah sekte menyerah, sendirian menghunus pedang. Selain Istana Apollo, ada juga sekte Janji, sekte Changshen, dan alam ilahi Taichu. Semuanya menguasai wilayah planet yang luas, dengan ribuan penggarap jiwa baru lahir dan total 10 ribu murid. Bahkan jika kamu membunuhku, mereka dapat mengumpulkan pasukan serupa lagi sebanyak yang mereka mau. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu, berapa banyak dari mereka yang bisa kamu kalahkan. Mata Kin Ye berkilauan dan wajahnya penuh arogansi. Sekte-sekte yang tidak dapat binasa yang berdiri di puncak galaksi memang terlalu kuat. Jumlah tuan yang mati di luar bumi tidaklah sedikit bagi mereka, namun hal itu juga tidak menjadi masalah bagi mereka. Mereka hanya merasa tidak enak terhadap beberapa tetua agung. Adapun para pangeran surgawi dan para penggarap jiwa yang baru lahir, akan ada lebih banyak dari mereka lagi dalam beberapa ribu tahun. Banyak orang terkejut saat mendengar apa yang dikatakan Kin Ye. Para penggarap formasi jiwa yang kamu bicarakan mungkin kuat, tapi di mana mereka? Chen Fan menjentikan pedang patah di tangannya sambil mencibir. Yah, senyum Kin Ye, membeku. Situasi di Istana Apolo terlalu istimewa. Hukum surga dan hukum dharma tidak lengkap, dan ada banyak susunan dewa yang menekan wilayah tersebut. Itulah sebabnya para penggarap paling kuat yang hadir hanyalah penggarap formasi jiwa semu. Penggarap besar sejati tidak akan pernah bisa masuk, kecuali mereka bersedia memotong diri mereka sendiri untuk membuat kekuatan mereka tidak sempurna. Penggarap agung Istana Apolo di Istana Ilahi Asal adalah salah satu contohnya. Selain itu, mereka bahkan tidak boleh membawa harta karun ilahi dan susunan ilahi, atau mereka akan dilarang oleh susunan tersebut. Rencana induk dari penggarap agung bukanlah sesuatu yang dapat Anda pahami. Chen Beixuan, kendalikan kudamu di tepi tebing. Anda masih memiliki kesempatan, kata Qin Ye dengan suara yang dalam. Oh, rencana apa? Katakan padaku dan biarkan aku melihatnya, kata Chen Fan dengan tenang sambil mengambil satu langkah ke depan. Ledakan, Chen Fan sudah berjarak seratus kaki dari Qin Ye setelah mengambil langkah itu. Qin Ye tidak tahan lagi, energi tak berujung keluar dari tubuhnya dan dia dikelilingi oleh aura emas. Kekuatannya melonjak terus-menerus dari tingkat Nas Chen Sol kerana Half-Grain Cultivator bahkan terus meningkat hingga mencapai puncaknya. Membunuh, Qin Ye mengendalikan pedang ilahi Yao Yang dan bergegas maju, tapi itu bukanlah kartu trufnya yang sebenarnya. Ledakan, tiba-tiba, seorang pria yang sangat raksasa dan emas melompat keluar dari kepalanya. Kultivator itu dikelilingi oleh cahaya dan energi yang tak ada habisnya. Dia mengenakan jubah dengan sembilan naga dan mahkota burung emas di kepalanya. Sembilan burung emas yang terbakar dengan tiga kaki terbang mengelilinginya. Pria itu tampak buram, dia diselimuti kabut, seperti dewa yang unggul. Saat kultivator itu muncul, energi mengerikan yang berkali-kali lipat lebih kuat dari energi sebelumnya segera menyapu seluruh tata surya seperti gelombang yang mengamuk. Banyak orang gemetar, banyak yang melebarkan mata dan sangat ketakutan. Seorang penggarap formasi jiwa, apakah benar ada penggarap agung? Tuan Surgawi Anpo, Tuan Naga, dan Tuan Ling Yun pada awalnya tersenyum, tetapi kemudian senyuman mereka membeku di wajah mereka. Mereka tidak dapat mempercayainya. Bukankah penggarap besar dilarang memasuki wilayah planet terbengkalai? Bahkan harta karun ilahi pun tidak bisa memasuki zona itu. Mengapa ada penggarap agung? Selain itu, jika dilihat dari penampilan penggarap agung itu, dia rupanya adalah kaisar burung emas Istana Apolo. Itu adalah makhluk paling kuat di Istana Apolo, kultifator terbaik di alam surgawi kecil selatan. Dia dikenal sebagai yang terkuat di antara semua kultifator formasi jiwa. Penampilannya benar-benar di luar dugaan siapapun. Memotong, teriak Kinye, pedang ilahi emas yang tampak persis seperti pedang ilahi Yao yang juga muncul di tangan kaisar burung emas itu. Dia melakukan pose yang sama dan menebas ke depan. Pada saat itu, langit retak dan dunia menjadi redup, seolah-olah telah menjadi lautan kegelapan. Hanya seberkas cahaya kemasan terang yang tak terbayangkan yang mampu membelah matahari dan bulan. Di mata banyak orang, tebasan itu bahkan bisa menghancurkan bulan. Saat dia menghadapi kekuatan yang sepertinya mampu menghancurkan dunia, Chen Fan mencibir. Itu hanyalah kehendak abadi, apalagi tubuh aslinya, kamu bahkan tidak mengirim inkarnasi ke sini dan kamu ingin membunuhku. Anda pasti sedang bermimpi, merusak. Kemudian, tubuh Chen Fan juga melepaskan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan mulai terbakar seperti dewa api di surga. Mengikuti beberapa suara benturan, pedang patah di tangannya menghasilkan cahaya yang tak terbayangkan saat dia menebas sebagai balasannya. Tebasan pertama, Chen Fan, menghempaskan pedang ilahi yaoyang, harta karun kuasi ilahi terbang sambil mengeluarkan suara merengek. Tebasan kedua, Chen Fan menerobos cahaya kemasan dan membelah pria emas itu menjadi dua. Dia tidak menahan diri sama sekali, mengabaikan teriakan keras dari kultifator itu. Tebasan ketiga, Pangeran Kin Ye dihempaskan oleh Chen Fan dan tubuhnya hampir terbelah dua. Lengannya terbang menjauh, menumpahkan tetesan darah yang tak terhitung jumlahnya dan gaun harta karun burung emas, yang terbuat dari bulu-bulu emas sang binatang ilahi, terkoyak. Bahkan bulu binatang ilahi pun tidak mampu menahan ketajaman senjata dewa. Hanya tiga tebasan, Chen Fan mengalahkan Pangeran Kin Ye yang arogan dan kultifator formasi jiwa yang tampaknya tidak ada duanya. Ses, saat itu, dunia sedang hening. Kin Jian, Raja Bintang jatuh dengan hanya satu kaki tersisa, para pangeran surgawi yang tersisa, para penggarap dari lautan bintang, orang-orang di bumi dan para penggarap jiwa yang baru lahir dari planet lain, mereka semua memandang ke langit dengan kaget, tidak mengeluarkan satu suara pun. Banyak orang yang tahu, sejak saat itu, tidak ada seorang pun di seluruh planet timur atau seluruh wilayah planet yang mampu menghadapi Chen Fan, bahkan sekte besar dari lautan bintang. Apa yang dimaksud dengan tak tertandingi? Ini tidak ada bandingannya. Setelah beberapa saat, tetua dari sekte Ki Yun menghela nafas dan berkata, bahkan Grand Kultifator Formasi Jiwa dikalahkan oleh tebasan. Chen Beixuan benar-benar menakutkan dan sangat kuat. Banyak pembudidaya di sebelahnya gemetar. Itu adalah kaisar burung emas dari Istana Apollo, seorang penguasa yang mendominasi yang mengendalikan dua wilayah planet, penguasa alam surgawi selatan kecil. Dia telah terkenal selama ratusan ribu tahun. Jabatan itu sudah ia jabat sebelum ayah atau kakek banyak orang lahir. Namun, dia dengan mudah dibunuh oleh Chen Fan saat dia muncul. Apakah itu berarti Chen Fan juga seorang penggarap besar formasi jiwa? Atau bahkan lebih kuat, seorang kultifator yang anggun mengerutkan kening dan berkata, bukan seperti itu. Sepertinya kaisar burung emas hanya menyimpan kehendak abadi di dalam pangeran Qin, seperti yang dikatakan Chen Bei, Dewa Ilahi Chen. Kami semua akan terbakar menjadi abu jika dia ada di sini dalam wujud manusia. Mencapai tingkat formasi jiwa bahkan lebih sulit daripada pergi ke surga. Setelah mencapai tingkat itu, setiap mantra Dharma dan kekuatan ilahi tidak lagi dapat diprediksi oleh para penggarap dari empat tingkat yang lebih rendah. Bahkan inkarnasi dari grain kultifator formasi jiwa tidak dapat dihentikan, itu sudah cukup untuk mengalahkan semua kultifator half grain. Itu pasti bukan inkarnasi jika dilakukan oleh Chen Fan dengan begitu mudah, itu mungkin kehendak abadinya. Benar, ku dengar kaisar burung emas memiliki sembilan burung emas yang diselimuti api sejati matahari yang terbang di sekelilingnya dalam radius seribu mil, seperti Dewa Iblis. Kami akan terbakar abis pada jarak sejauh ini jika dia benar-benar ada di sini. Seseorang segera mengangguk. Penampilan dan kekuatan ilahi kaisar burung emas sangat terkenal. Meski begitu, para pembudidaya dari Star Ocean masih memandang Chen Fan dengan kaget dan takut. Jimat, setetes darah, atau mantra dari penggarap agung dapat dengan mudah membunuh penggarap jiwa yang baru lahir dan menekan sebuah sekte. Harta karun, jimat, dan artefak rahasia mereka bahkan lebih kuat, yang dapat dilihat dari kinerja beberapa harta karun kuasi ilahi itu. Semuanya menampilkan kekuatan grain kultifator formasi jiwa. Tuhan manapun dari alam surgawi kecil selatan hanya akan menunjukkan rasa hormat dan ketakutan yang tulus ketika menghadapi seorang penggarap agung. Berapa banyak orang yang bisa seperti Chen Fan, yang telah memusnahkan hampir sepuluh sekte, menghancurkan kehendak abadi dari penggarap agung dan bahkan membunuh putra penggarap agung. Sejak kehendak abadi kaisar burung emas telah muncul, dapat dipastikan bahwa dia dapat melihat apa yang terjadi di luar bumi. Jadi, semua yang terjadi, termasuk apa yang dilakukan Chen Fan, tidak luput dari pandangan kaisar. Chen Fan telah bertindak seolah-olah dia secara langsung membunuh grain kultifator formasi jiwa, tepat di depan wajahnya. Mungkin tidak ada satupun kultifator yang memiliki keberanian seperti itu di seluruh lautan bintang, tidak dalam seratus ribu tahun. Jadi, orang-orang menyebut Chen Fan sebagai Tuhan Ilahi, ketika mereka berbicara tentang dia, tidak lagi berani menyebutkan namanya lagi. Seorang kultifator yang bisa melawan kultifator formasi jiwa berhak mendapatkan gelar Dewa Ilahi. Miliaran mil jauhnya dari kawasan planet terbengkalai. Di sebuah planet yang diselimuti api, yang seratus kali lebih besar dari matahari, seorang raksasa sedang tertidur di sana dan dia sesekali menggunakan matahari sebagai bak mandi. Tingginya ribuan kaki dan dikelilingi oleh sembilan burung emas raksasa. Area dalam radius seribu mil dengan dia sebagai pusatnya hampir tertutup api. Seorang penggarap inti emas akan segera dibakar menjadi abu saat masuk. Bahkan Naschen Sol Overlord pun tidak akan bisa melangkah lebih jauh ketika mereka berada 300 mil jauhnya. Hanya Tuhan yang telah melampaui level jiwa baru lahir yang bisa mendekatinya. Suara mendesing, raksasa itu tertidur, angin menderu-deru sejauh ribuan mil saat dia bernapas, seperti badai energi. Jika bukan karena arah dewa, raksasa itu bisa saja menciptakan gelombang setinggi seratus kaki di samudera pasifik, menyapu puluhan negara di sekitarnya. Akan mudah baginya untuk menghancurkan kota. Tapi pada saat ini, raksasa itu membuka matanya dan melihat ke arah bumi secara umum. Ada kemarahan di matanya yang besar. Ayah, ada apa? Burung emas sepanjang seratus mil terbang keluar dari planet terdekat dan berbicara seperti manusia. Yang menakutkan adalah ia memiliki tiga kaki. Kaki ketiga mungkin masih terlihat belum dewasa dan kecil, namun memiliki satu kaki tambahan mewakili hal yang sangat berbeda. Itulah perbedaan antara manusia biasa dan binatang ilahi. Kehendak abadi yang kutinggalkan pada saudaramu telah hancur. Saudara laki-lakimu yang kelima dan ketujuh meninggal, kata raksasa itu. Setiap kata yang dia ucapkan menciptakan badai energi besar-besaran di permukaan matahari. Berani sekali, siapa yang memprovokasi istana Apollo dan membunuh keturunan keluarga dewa burung emas. Burung emas berkaki tiga sangat marah. Ia melebarkan sayapnya dan berteriak. Ledakan, gelombang energi besar sepanjang ribuan mil terbentuk di permukaan planet. Dua pilar api yang menghancurkan bumi muncul, mengjulang hingga bermil-mil ke alam semesta. Sejumlah besar tentara yang menjaga di sebelah planet ini bahkan gemetar dan membungkuk ke planet ini karena ketakutan yang luar biasa. Mereka tidak tahu apa yang membuat kedua dewa ilahi mereka marah. Dia berada di wilayah planet terbengkalai. Tarsatu pun dari kita bisa pergi ke sana. Kami akan menyelesaikan skor di masa depan. Suatu hari nanti, dia akan merasa terkekang di wilayah planet itu dan pasti akan keluar. Saat itulah kita bisa membalas dendam. Raksasa itu memandang ke wilayah planet terbengkalai. Chen Fan dan bumi tampak terpantul di matanya, lalu tiba-tiba dia tersenyum. Lagi pula, kami tidak tahu apakah dia bisa melewati tantangan itu. Kemudian, raksasa itu kembali tenggelam ke permukaan planet. Sementara itu, tidak hanya di Istana Apollo, Sekte Wu Ji, Alam Ilahi Taichu, Sekte Changshen, Sekte Matahari Iblis, para penguasa di Tanah Rahasia Inti atau Tanah Leluhur dari semua. Sekte besar itu juga angkat bicara. Beberapa dari mereka mendengus, ada yang marah, ada yang menggelengkan kepala dan ada yang mengerutkan kening. Chen Fan muncul di mata mereka saat itu. Meskipun jaraknya miliaran mil, kekuatan seorang penggarap agung benar-benar di luar imajinasi semua orang. Tak satu pun dari Tuan yang melakukan apapun pada akhirnya. Bahkan Master Sekte dari Sekte Wu Ji, yang paling membenci Chen Fan, masih duduk di atas awan, menyerap esenski planet untuk memperkuat tubuh dan kekuatan ilahinya. Dia hanya tersenyum dingin di wilayah planet terbengkalai. Di dunia, Chen Fan sepertinya merasakan sesuatu. Dia melihat ke belakang dan mengerutkan kening, tetapi pada akhirnya berbalik. Pada saat yang sama, Qin Ye didorong mundur, tidak ada lagi ketenangan di wajahnya. Tidak mungkin, ini tidak mungkin, pangeran Istana Apollo, putra kelima kaisar burung emas, tampaknya telah kehilangan jiwanya. Wajahnya dipenuhi ketakutan, seluruh keberanian dan kepercayaan dirinya sepertinya telah dihancurkan oleh tiga tebasan Chen Fan. Apa yang tidak mungkin, Chen Fan menjentikan pedangnya dan berdiri dengan arogan. Dia juga mengalami kesulitan. Tiga tebasan tersebut hampir menggunakan seluruh kekuatan jiwa setengah baru lahir Chen Fan dan mengumpulkan tiga kekuatan terkuat yang menjadikan energi, vitalitas, dan semangat Chen Fan. Serangan pamungkas tidak harus selalu rapi dan tepat. Dia tidak menggunakan kekuatannya sama sekali dan menghancurkan kehendak abadi kaisar burung emas murni dengan esenski. Selain itu, tubuh Dewa Chen Fan sangat tangguh. Itu adalah badan panjang umur Azuretir. Retakan di tubuhnya sembuh dengan cepat saat dia bernapas. Kamu hanyalah seseorang dari bumi, seorang pemuda yang belum genap berusia lima puluh tahun. Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Saya tidak percaya. Saya tidak percaya. Mata Kinye terbuka lebar dan merah. Dia adalah pangeran Istana Apollo, seorang tuan yang tak terkalahkan di bawah alam formasi jiwa. Namun dia kalah dari seorang pemuda yang belum genap berusia lima puluh tahun. Itu merupakan pukulan telak bagi Kinye. Selain itu, kehendak abadi yang ditinggalkan ayah bukanlah sesuatu yang dapat ditolak oleh para penggarap jiwa baru lahir sepertimu, meskipun itu hanya sebuah pemikiran. Bagaimana bisa gagal? Itu tidak mungkin. Jelas tidak mungkin. Kinye menggelengkan kepalanya dengan cemas. Kaisar burung emas, seperti dewa sejati dalam pikirannya. Kinye tidak sedikit pun takut saat memiliki kartu truf itu. Dia tidak pernah mengira Chen Fan akan menghancurkannya dengan tiga tebasan. Ah, saudaraku, apakah kamu tidak menyadarinya? Kita sudah kalah, kalah total. Bukan hanya kami, seluruh Istana Apollo dan Alam Surgawi Kecil Selatan hilang. Siapa lagi di wilayah planet terbengkalai ini yang bisa melawannya? Dia adalah dewa ilahi sejati di wilayah planet ini. Kin Jian berteriak sedih. Meskipun Raja Bintang jatuh dari Istana Apollo hanya memiliki satu kaki, pikirannya belum pernah sejernih dan setajam ini sebelumnya. Setelah pertempuran itu, Kin Jian akhirnya sadar. Alam Surgawi Kecil Selatan telah hancur. Bukan karena tidak ada seorang pun di Alam Surgawi Kecil Selatan yang bisa menghadapi Chen Fan. Faktanya, jika Chen Fan berada di luar wilayah planet terbengkalai, Kin Ye mungkin bukan pasangan yang cocok. Harta karun ilahi Istana Apollo, tombak matahari emas, berada di tangan Kin Ye. Jika dia menyerang dengan kekuatan penuh harta karun ilahi, itu akan sebanding dengan serangan dari penggarap formasi jiwa. Tidak ada Tuhan yang mampu menolaknya. Sayangnya, harta karun ilahi telah diblokir oleh arai dewa. Bahkan tanpa harta karun ilahi, susunan ilahi, artefak rahasia, bertonton tentara, dan penggarap besar formasi jiwa. Serangan itu seharusnya merupakan hal yang tidak dapat ditahan oleh Chen Fan. Namun, Chen Fan kebetulan berada di wilayah planet terbengkalai. Semua overload yang memasuki tempat itu harus bertarung dengannya dalam kondisi tangan dan kaki mereka terikat. Tidak ada yang mampu bersaing dengannya. Chen Fan ditakdirkan untuk menguasai wilayah planet itu. Dilihat dari potensinya, Kin Jian untuk pertama kalinya khawatir akan membalas dendam di masa depan untuk pertama kalinya. Bahkan jika dia ingin menjadi seorang kultifator formasi jiwa, mustahil baginya untuk mencapainya tanpa menginvestasikan beberapa ribu tahun. Namun, pikiran Kin Jian benar-benar terguncang dan wajahnya sangat pucat. Kin Jian berbeda. Dia berteriak keras sambil mencibir, Chen Beixuan, bahkan jika kamu mengalahkan pasukan dengan jutaan tentara, aku adalah pangeran Istana Apolo dan aku tidak akan pernah menyerah. Aku akan duduk dan menunggu kematianmu. Kamu hanyalah ikan besar di kolam kecil. Meski Anda sudah hidup puluhan ribu tahun, Anda belum pernah membuka mata dan melihat keluar kolam. Tidak peduli bagaimana kamu mencoba, kamu tidak akan bisa membayangkan bakatku dengan imajinasi sempitmu, kata Chen Fan dengan tenang sambil menebas dan memakukan pangeran surgawi Kin Ye yang melarikan diri di langit. Kali ini, Kin Ye mengertakkan gigi. Otot-otot di wajahnya terus berdenyut dan dia tidak mengeluarkan suara. Dia hanya menatap Chen Fan dengan marah. Chen Fan hanya membalasnya dengan tebasan biasa, memenggal kepala Kin Ye dan menghancurkan jiwa ilahi dan jiwa yang baru lahir sepenuhnya, yang benar-benar membunuh Kin Ye. Setiap orang yang menyaksikan hal itu ketakutan. Tanggal 3 Agustus tahun 2028, Dewa Ilahi Chen Beixuan dari Sekte Kiong Utara membunuh pasukan Koalisi 7 Sekte Ilahi, membunuh pangeran Kin Ye dari Sekte Apollo dan mengalahkan 1 juta tentara di luar planet Is. Begitu berita itu menyebar, seluruh Star Ocean tercengang. Kin Ye sudah mati. Pangeran Istana Apollo, putra kelima kaisar burung emas, terbunuh seluruhnya oleh tebasan Chen Fan, baik jiwa ilahi maupun tubuhnya hancur. Tidak ada sisa jiwanya untuk dilahirkan kembali. Di luar angkasa, ada banyak sekali anggota badan yang patah dan banyak kapal perang yang hancur, meninggalkan bendera dan lambung kapal yang rusak melayang di udara. Darah menyembur keluar dari mayat besar keturunan binatang suci dan monster yang bertarung. Panjangnya setidaknya beberapa ratus hingga seribu kaki. Penggarap inti emas dan jiwa yang baru lahir yang telah mati bahkan tidak dapat dihitung dengan tepat. Jumlahnya mencapai beberapa ratus ribu. Mayat mereka bertumpuk seperti gunung dan sejumlah energi jahat membumbung ke langit. Dentang, setelah melihat kejadian seperti itu, seorang penggarap inti emas tiba-tiba melepaskan pedang di tangannya dengan tatapan tercengang, membiarkannya jatuh ke geladak. Dari jutaan prajurit sebelumnya, tersisa beberapa ratus penggarap jiwa baru lahir dan pangeran ilahi, kurang dari seperlima yang selamat. Mendering, mendering, sepertinya itu baru permulaan. Kemudian, para prajurit dan jenderal ilahi yang tersisa juga menjatuhkan senjata mereka. Pada akhirnya, hampir semua pembudidaya yang masih hidup membuang senjata mereka dan menundukkan kepala, menghadap Chen Fan tanpa mengucapkan sepatah katapun. Para murid dari sekte besar itu bahkan tidak berpikir untuk melawan lagi di hadapan penguasa ilahi dari sekte Kiong Utara, orang yang telah menghancurkan kehendak abadi kaisar burung emas. Semuanya tampak pucat. Kami kalah. Kami benar-benar tersesat. Bisik kinjian. Matanya penuh kesedihan. Semua orang mengira pasukan koalisi sekte-sekte di alam surgawi kecil selatan akan mampu menjatuhkan bumi dengan mudah dan lancar selama penaklukan itu. Beberapa orang bahkan meramalkan dengan optimis bahwa para penggarap di bumi akan menyerah ketika tujuh pangeran ilahi muncul, tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk melawan. Mereka berpikir bahwa para tetua agung mungkin perlu turun tangan dan membantu suatu saat nanti, namun tidak ada yang menyangka pangeran istana Apollo akan meninggal di sana. Semua murid sekte yang kalah mengerucutkan bibir mereka dengan wajah pucat. Mereka juga kalah telak. Bahkan jika mereka selamat dan melarikan diri kembali ke alam surgawi kecil selatan, mereka tidak akan mampu menghadapi anggota senior yang marah dan master sekte dari sekte ilahi. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya dari Star Ocean juga ketakutan. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan mendengar cerita tentang beberapa penggarap dari sekte di lautan bintang yang diperlakukan seperti VIP oleh semua orang di wilayah planet terbengkalai, atau tentang penggarap jiwa baru lahir yang menekan wilayah planet terbengkalai dengan mudah, karena bumi dan wilayah planet terbengkalai wilayah planet telah mendapat master baru. Tuan Ilahi Chen Fan, Chen Beixuan Di sisi lain, bumi sangat gembira. Melihat ke bawah dari langit, bumi yang luas telah berubah menjadi lautan kebahagiaan. Bendera yang tak terhitung jumlahnya dikibarkan ke langit dan kembang api dinyalakan di atas kota. Seluruh manusia di muka bumi, baik yang berkulit putih, berkulit hitam maupun berkulit kuning, saling berpelukan dan berteriak riang, melampiaskan segala kegembiraan di benak mereka. Banyak murid sekte Kiong Utara begitu bersemangat hingga mereka hampir menangis. Itu hebat, itu sangat bagus. Selama bertahun-tahun, planet Tianhuang dipandang sebagai tempat terlemah di seluruh wilayah planet. Kami tidak memiliki spirit ki yang melimpah dan seni kultivasi kami tidak lengkap. Tuan dari planet lain bahkan tidak repot-repot datang ke sini. Our Heavens Equal bahkan terpaksa melakukan perjalanan melintasi alam semesta ke planet Tianhuang dan kemudian ditahan oleh Gunung Kaisar. Siapa yang mengira bahwa bumi akan naik ke puncak wilayah planet terbengkale lagi, tanpa takut dengan sekte besar di lautan bintang? Para dewa tingkat bumi lama dari alam kunsu, termasuk Raja Roh Api dan Master Sekte dari Sekte Miking, semuanya menangis. Benar, bahkan dewa jiang dibunuh oleh orang-orang Kaisar Gunung saat itu, bumi melewatkan perkembangan selama seratus ribu tahun karena hal itu. Dan hari ini, kami akhirnya dapat mengumumkan dengan bangga bahwa bumi adalah pusat wilayah planet terbengkalai dengan Tiongkok sebagai ras terkuat. Azure Dragon mengepalkan tinjunya sambil mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Penatua Agung Tiongkok berlinang air mata saat dia berdiri dengan kaki gemetar dengan tongkatnya. Meskipun Lin Wu Hua, Yun Yier dan Sensei tidak akrab dengan perasaan yang telah ada di Tiongkok selama seratus ribu tahun, mereka tetap bahagia untuk Chen Fan dan Sekte Kiong Utara. Asiu dan yang lainnya tidak bisa menahan kegembiraan di pikiran mereka. Mereka melesat ke langit dan terbang menuju luar angkasa, bersiap menyambut Chen Fan. Leluhur keluarga Wu, Wu Wen Din, juga berteriak dengan emosional, saya tahu itu. Dewa ilahi Chen tidak terkalahkan dan dia mendominasi alam semesta. Bagaimana dia bisa kalah, yang disebut Sekte Besar dari Lautan Bintang ini sama rentannya dengan binatang. Semua orang dari planet Tianhuang, termasuk Wang Suanlong, menoleh ke arahnya. Dibandingkan, banyak penggarap jiwa baru lahir dari planet lain, seperti penguasa Surgawi Anpo, beberapa leluhur dari Sekte Lu Wu, dan Li Yuan dari Sekte Changshen, saat ini memiliki perasaan yang kompleks. Meskipun mereka kagum dengan kekuatan Chen Fan, hati mereka masih sedikit kesal. Bagaimanapun, mereka adalah leluhur, masing-masing mendominasi sebuah planet dan wilayah planet. Mereka lebih unggul di planet asal mereka dan telah menjadi liar selama ribuan tahun. Dan kemudian, mereka tiba-tiba harus menyerah pada seorang pemuda yang belum genap berusia 50 tahun. Bagaimana mereka bisa baik-baik saja mengenai hal itu? Tetap saja, tidak ada yang berani melawan lagi sejak Chen Fan bahkan membunuh Pangeran Istana Apollo. Dewa Surgawi Anpo berbalik dan berteriak pada murid pertamanya, Sing Hu, jika kamu masih memiliki pemikiran apapun di benakmu, singkirkan semuanya dan jangan tunjukkan satupun. Mulai sekarang, jika saya mengetahui Anda tidak menghormati Sekte Kiong Utara atau Dewa Chen, jangan salahkan saya karena tidak menunjukkan belas kasihan kepada Anda. Dewa Surgawi Anpo memarahinya dengan kasar dengan kehendak abadinya. Sing Hu mengepalkan tinjunya dan matanya dipenuhi kengganan, tapi pada akhirnya dia hanya bisa menundukkan kepalanya. Murid keempat, Zhang Qi Hao, praktisi yang sangat tampan yang mengenakan jubah hijau, hanya bisa menghela nafas saat ini. Senior, jangan salahkan guru karena menyerah. Chen Bei Xuan terlalu kuat. Jika kita memprovokasi dia, banyak orang akan mengejar kita, meskipun dia tidak melakukannya sendiri. Semua orang di planet Tianlan akan digerogoti menjadi kerangka. Para penggarap jiwa yang baru lahir dari planet Tianhuang, termasuk Master Sekte dari Sekte Changshen, Li Yuan, penguasa Laut Astral Surgawi, dan penguasa kota-kota Api Suci, juga telah menerima hasilnya. Mereka semua pergi dengan sedikit kengganan dalam pikiran mereka. Leluhur pertama dari Sekte Luwu juga memberitahu juniornya secara rahasia. Jangan salahkan saya karena bersikap kejam mulai sekarang jika seseorang membicarakan saudara keempat Anda. Sekte Luwu hanya memiliki tiga penggarap jiwa yang baru lahir. Dia telah pergi selamanya dan keberadaannya tidak ada hubungannya dengan kita. Senior, kami mengerti. Kedua junior berjubah merah itu menganggu. Sekte Luwu awalnya memutuskan untuk memasang taruhan di kedua sisi dan mengirim leluhur keempat mereka untuk mengikuti pangeran surgawi Mingyang. Tapi kemudian, Chen Fan telah ditakdirkan untuk memerintah planet Tianhuang dan dia bahkan membunuh pangeran Istana Apollo. Jadi, pangeran ilahi Mingyang bukanlah siapa-siapa. Bahkan jika dia adalah putra Dewa Tatianus, lalu kenapa? Tidak peduli seberapa kuat Dewa Tatianus, bisakah dia lebih kuat dari kaisar burung emas? Itu adalah penggarap besar formasi jiwa yang sebenarnya, sedangkan Dewa Ilahi Tatian hanyalah seorang penggarap formasi jiwa semu dan hanya akan memiliki kekuatan seorang penggarap besar di wilayah planet itu. Begitu dia pergi, dia akan segera jatuh ke level Half Grand Cultivator. Saudaraku, tolong jangan salahkan aku. Tidak ada lagi yang bisa saya lakukan. Patriark leluhur berambut putih menggelengkan kepalanya. Dia memandang Chen Fan jauh di atas langit saat dia mendominasi dunia. Dia mengerti, kecuali Dewa Ilahi Tatian dari seratus ribu tahun sebelumnya dilahirkan kembali, tidak ada orang lain yang mampu menghadapi Chen Fan, bahkan sekte besar di lautan bintang. Sementara itu, tak terhitung banyaknya orang di bumi yang mengalami perasaan kompleks dan memikirkan pikiran-pikiran yang meresahkan. Beberapa dari mereka telah berubah pikiran dan siap mengikuti sekte Kiong Utara dengan sepenuh hati. Beberapa orang terpaksa mengesampingkan kebencian mereka dan menyerah tanpa daya. Beberapa orang berlutut di depan Chen Fan dengan hormat dan membungkuk kepada Dewa Ilahi yang baru itu. Beberapa, namun, tidak satupun dari mereka berpikir untuk melawan Chen Fan. Ribuan sekte telah bergerak menyerang, namun semuanya dikalahkan oleh satu orang. Jadi, siapa lagi yang bisa melawan Chen Fan? Kaisar Burung Emas, tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia tidak akan bisa memasuki wilayah planet terbengkalai. Bahkan jika dia bisa, dia harus melukai dirinya sendiri untuk menurunkan wilayahnya di bawah level formasi jiwa. Jika tidak, penggarap formasi jiwa dari sekte besar di Lautan Bintang pasti sudah menaklukkan wilayah planet terbengkalai dan meratakan Gunung Kaisar. Mengapa mereka peduli dengan penggarap formasi jiwa semu, seperti Tuhan Ilahi Tatian? Dan bagaimana dengan sekte Janji, sekte Changshen, dan alam Ilahi Taichu? Mereka bahkan tidak sebanding dengan Istana Apolo. Kesulitan yang dihadapi Kaisar Burung Emas juga merupakan masalah mereka. Bagaimana dengan penggarap jiwa yang baru lahir dari planet lain, dan para predator alam semesta yang berada di balik serangan di bumi saat itu? Bahkan Dewa Surgawi Anpo, yang dikatakan sebagai kultifator terbaik di wilayah planet terbengkalai, harus bersujud di hadapan Chen Fan. Bagaimana para penggarap jiwa yang baru lahir dari planet lain melawan sekte Kiong Utara? Predator alam semesta yang menyebabkan pertempuran para dewa di bumi beberapa ribu tahun yang lalu bahkan hanya sebuah lelucon pada saat ini. Sedangkan bagi para kultifator seperti Pangeran Ilahi Mingyang, mereka sudah kalah sebelum pertarungan dimulai. Keberadaan Chen Fan benar-benar di luar imajinasi semua orang. Dia luar biasa kuat, penatua agung Tiongkok menyentuh jambutnya dan berkata sambil tersenyum, pertempuran ini telah berakhir. Dewa Ilahi Chen telah naik ke puncak seluruh wilayah planet. Dia pasti akan diberi gelar Dewa Ilahi. Dia secara resmi akan diberi gelar untuk memerintah suatu wilayah ketika dia kembali. Benar, benar, saya setuju. Yang lain juga mengangguk, seseorang bahkan berteriak. Saya pikir wilayah planet ini harus diberi nama planet wilayah timur atau wilayah planet Kiong Utara. Siapa lagi yang bisa menolak planet timur selama Dewa Chen ada di sini? Planet timur akan menjadi yang paling kuat di antara yang lainnya. Dewa Ilahi Chen baru berusia 50 tahun saat ini. Dia akan bisa hidup hingga 100 ribu tahun jika dia bisa menjadi seorang penggarap agung. Berapa lamanya 100 ribu tahun, orang Tiongkok akan tersebar di seluruh wilayah planet terbengkalai pada saat itu. Menamakannya planet Isregen sama sekali tidak menjadi masalah. Memang, banyak orang juga mengangguk dan bahkan tetua agung Tiongkok pun menyetujuinya. Para kultifator dari planet lain tidak punya alasan untuk membantahnya. Ada pun Kindongmu, Jepang, Eropa dan leluhur darah pertama yang melarikan diri, mereka seperti binatang. Grand Elder dan yang lainnya bahkan tidak repot-repot menyebutkan atau mempedulikan mereka. Setelah Chen Fan resmi menjadi Dewa Ilahi, dia akan naik ke puncak planet wilayah timur. Kemudian, banyak pembudidaya dari planet lain, pembudidaya nakal, dan sekte kecil di Lautan Bintang akan bersedia bekerja untuk Chen Fan tanpa dia memintanya. Itu adalah kekuatan dari Dewa Ilahi. Meskipun dia hanyalah penguasa ilahi dari wilayah planet terbengkalai, masih ada orang-orang yang ingin bekerja untuknya, melemparkan diri mereka ke pangkuannya dan mengikuti pesonanya saat dia menekan dunia. Tuan, Tuan, Anda mengesankan. Asiu, Lu Yanswe dan Kisuer menerobos atmosfer dan terbang ke luar angkasa. Mereka sangat gembira saat bergegas ke Chen Fan. Ada seratus ribu murid sekte besar, termasuk para penggarap jiwa baru lahir dan pangeran ilahi, di kapal perang sepanjang perjalanan. Namun tak satupun dari mereka yang berani menyerang beberapa kultifator inti emas itu. Chen Fan terlalu kuat, seluruh wilayah planet diselimuti oleh kekuatannya yang mengerikan. Chen Fan dapat dengan mudah membunuh siapapun dengan tebasan biasa dengan provokasi terkecil. Dia bahkan bisa membuat jiwa ilahi orang itu jatuh ke neraka, selamanya kehilangan kesempatan untuk dilahirkan kembali. Apa yang kuat, inilah arti sebenarnya menjadi kuat. Dia, membuat semua orang menyerah, dia sendirian menundukkan jutaan tentara, tidak ada satupun dari mereka yang berani melihat ke atas. Seorang penonton menghela nafas, banyak kultifator dari lautan bintang merasa sedih. Mereka mengerti, meskipun masih ada seratus ribu penggarap inti emas yang tersisa di antara jutaan tentara, dan bahkan selusin penggarap jiwa baru lahir dan pangeran ilahi. Asyudan yang lainnya bisa terbunuh dengan mudah jika salah satu dari mereka menyerang. Bagaimanapun, gadis-gadis itu mungkin kuat, tetapi mereka hanyalah penggarap inti emas, tidak ada yang lebih kuat dari penggarap jiwa yang baru lahir. Namun, para murid sekte besar telah kehilangan semangat juang mereka. Bahkan jika mereka membunuh Asyudan Kisiwer, lalu bagaimana? Mereka masih tidak bisa menyakiti Chen Fan sedikitpun, mereka hanya akan membuatnya marah, yang hanya akan membuatnya membunuh seratus ribu tentara yang tersisa. Mengingat kekuatannya yang menghancurkan bumi, tidak ada satupun dari mereka yang bisa melarikan diri dan keluar dari tata surya hidup-hidup. Jadi, mereka memilih untuk menyerah, berharap Chen Fan akan mengampuni mereka. Chen Fan sepertinya tidak berencana membunuh mereka saat itu. Ini adalah dewa ilahi, seseorang menundukkan kepalanya dan menghela nafas. Banyak pembudidaya individu dari Star Ocean memandang Chen Fan secara berbeda saat ini. Kawasan planet terbengkalai hanyalah sebuah tempat kecil yang memiliki beberapa ratus planet yang memiliki kehidupan, terletak di daerah terpencil di alam semesta. Bahkan mungkin tidak ada 500 kultifator Nas Chen Sol dan seni kultifasinya tidak lengkap, hukum Dharma tidak ada dan spirit ki telah habis. Tapi itu adalah wilayah planet. Siapapun yang mendominasi wilayah planet akan naik ke puncak, dengan semua orang sebagai nenek moyang mereka dan dipanggil sebagai, Tuhan Ilahi, makhluk langka yang berdiri di atas alam semesta. Setidaknya tidak ada seorang pun di alam surgawi kecil selatan yang akan menyinggung perasaannya, bahkan sekte yang tidak dapat binasa pun harus menghormatinya. Tidak peduli seberapa kuat kaisar burung emas, dia tidak pernah mencoba untuk tidak menghormati dewa Tatianus dan selalu bersikap sopan padanya. Ini adalah tempat legendaris di mana para dewa mengjebak iblis. Meskipun hukum Dharma di sini tidak lengkap, ada rumor yang mengatakan bahwa ada banyak harta karun dan reruntuhan yang ditinggalkan oleh para dewa kuno. Wilayah planet ini masih terus bangkit, mungkin sebanding dengan wilayah planet Sanyang atau wilayah planet Nanli di masa depan. Selain itu, dewa ilahi Chen baru berusia 40 tahun, dia mungkin bisa menjadi seorang penggarap agung sejati, kata seorang tetua dari sekte Merpati Ungu. Semua orang di sekitar terkejut. Benar, Chen Fan bahkan belum genap 50 tahun. Dengan bakat seperti itu, jika dia tidak bisa menjadi penggarap formasi jiwa, itu karena Tuhan tidak mengizinkannya. Kaisar burung emas yang paling kuat di alam surgawi kecil selatan bahkan bukanlah seorang kultifator inti emas ketika ia berada pada usia itu. Chen Fan seperti penggarap formasi jiwa semu di depan mereka. Dia mungkin baru saja menyebabkan pertumpahan darah saat dia berurusan dengan murid-murid dari tujuh sekte ilahi dan membunuh jutaan orang, menyebarkan mayat kemana-mana. Dia mungkin telah membunuh pangeran istana Apollo, memprovokasi Tuhan yang tak terhitung jumlahnya di alam surgawi kecil selatan dan membuat marah tujuh sekte ilahi. Dia mungkin telah menghancurkan kehendak abadi kaisar burung emas dan menjalin perseteruan tanpa akhir dengan kultifator terbaik dari alam surgawi selatan kecil itu. Namun, ini adalah Dewa Ilahi, Tuhan yang mendominasi wilayah planet dan seorang penggarap agung di masa depan. Setelah memikirkan hal ini, banyak pembudidaya nakal dari lautan bintang terguncang. Beberapa dari mereka memandang Chen Fan dengan cahaya menyala di mata mereka, berpikir apakah mereka harus pergi ke vaksinya. Setiap kali penggarap formasi jiwa dan sekte yang tidak dapat binasa bangkit, sejumlah besar penggarap termasuk master sekte dan tetua dari beberapa sekte kecil akan memilih untuk bergabung dengan mereka. Lagi pula, jika Chen Fan benar-benar menjadi penggarap formasi jiwa, mereka akan menjadi anggota senior dan tetua sekte yang tidak dapat binasa di masa depan. Saudara Fu, maksudmu tetua dari sekte Qiyun berbalik dan melihat ke arah tetua dari sekte Merpati Ungu? Haha, bukankah Saudara Lin memiliki maksud yang sama? Ini merupakan pencapaian yang luar biasa. Sekte Ilahi akan didirikan di sini. Hal seperti itu bahkan tidak terjadi sekali dalam seratus ribu tahun di alam surgawi kecil selatan. Ini adalah peluang besar. Kita harus merayakannya bersama. Tetua dari sekte Merpati Ungu tertawa terbahak-bahak. Itu benar, tetua dari sekte Qiyun mengangguk. Banyak sekte kecil dan pembudidaya individu dari Star Ocean juga berpikiran sama. Mengapa kamu di sini? Apa kamu tidak tahu itu masih berbahaya? Chen Fan mengerutkan kening dan memandang Asiu dan yang lainnya. Namun, dia juga akhirnya tersenyum setelah melihat kegembiraan di wajah mereka, terutama saat Asiu tersenyum gembira. Pertempuran itu hanya berlangsung setengah hari. Gelombang musuh telah melakukan perjalanan dengan melintasi alam semesta, tetapi Chen Fan mengalahkan mereka semua. Dia juga telah membayar harga untuk itu, tubuhnya sedikit rusak, energinya menurun dan bahkan dasar dari tubuh tiga dewa sedikit tidak stabil. Dia harus terus-menerus menggunakan kekuatan penuhnya selama tiga tebasan terakhir untuk melakukan kekuatan ilahi agung, serta dewa terbang. Namun, dia tetap menang pada akhirnya. Chen Fan melihat jauh dan merenung, para penggarap formasi jiwa dari sekte besar di lautan bintang seharusnya sudah menyerah sekarang. Mereka mengirim pangeran Istana Apollo ke sini, tapi aku membunuhnya. Saya juga menghancurkan kehendak abadi kaisar mereka dan dia tidak mengirimkan inkarnasinya atau datang sendiri pada akhirnya. Dia pasti menyadari bahwa dia tidak akan mampu menjatuhkanku di wilayah planet terbengkalai. Selama saya masih hidup, mereka tidak akan pernah mengirim siapapun ke sini di masa depan. Dia memilih untuk tidak melangkah terlalu jauh dan benar-benar bersedia untuk mengambil langkah mundur dan bernegosiasi dengan pangeran ilahi dari Istana Apollo, Qin Jian dan Jenderal Ilahi dari Istana Apollo. Lagi pula, sekte-sekte yang tidak dapat binasa itu juga tidak ingin berperang. Tapi Chen Fan akhirnya harus meninggalkan bumi. Begitu dia melakukannya, bagaimana dia bisa melindungi bumi? Bagaimana dia bisa melindungi sekte Kiong Utara? Saya hanya bisa menghajar mereka sampai mereka tidak lagi berani mengirim orang lain, bahkan setelah saya pergi selama beberapa dekade, sampai mereka tahu bahwa mereka akan menderita akibat yang tidak terbayangkan dan tak tertahankan jika mereka menyinggung perasaan saya. Kemudian, mereka akan benar-benar berpikir dan tahu bagaimana cara merasa takut, pikir Chen Fan. Pertempuran itu hanyalah permulaan. Dia akan pergi ke alam surgawi kecil selatan untuk bertempur lagi ketika dia meninggalkan bumi di masa depan. Dia belum menyelesaikan masalah dengan Istana Apollo, Sekte Janji, dan Sekte Changshen. Namun, itu untuk masa depan, dia hanya memiliki kekuatan jiwa setengah baru lahir saat itu. Dia tidak akan cocok dengan para penggarap agung yang sebenarnya. Ini akan menjadi waktu baginya untuk mendominasi alam semesta dan mengalahkan para penggarap agung ketika dia menyelesaikan kekuatan jiwa baru lahir penuh yang sebenarnya. Chen Fan, membelai kepala asiu dan berpikir, One Origin Divine Palace membantuku menyelesaikan tiga dewa kecantikanku, dan ada 99 di antaranya di Tanah Dewa. Setelah pertempuran berakhir dan aku diberi gelar penguasa ilahi, aku akan mengasingkan diri dan membuka 99 Istana Ilahi Asal untuk mendorong tubuh dan jiwa ilahiku ke tingkat jiwa yang baru lahir. Saya tidak akan pernah keluar sebelum saya berhasil membentuk kekuatan jiwa yang baru lahir penuh. Dia pun tampak lega, bagaimanapun juga, dia telah memenangkan pertarungan itu. Meskipun itu lebih mudah dari apa yang dipikirkan Chen Fan, dan dia bahkan tidak menggunakan kartu trufnya, dia masih menang, mengalahkan Qin Ye dan penggarap agung formasi jiwa kehendak abadi. Dia masih sedikit khawatir, namun dia terus memeluk murid-muridnya sambil tersenyum dan bersiap untuk kembali ke bumi untuk secara resmi diberi gelar dewa ilahi. Tiba-tiba, suara dingin dan tua terdengar di udara. Tidak ada yang spesial, suara itu terdengar datar, itu hanya bergema di sekitar separuh planet bumi. Banyak orang bahkan tidak mendengarnya. Dilihat dari suaranya, kultifator itu tampaknya tidak kuat, dia terdengar jauh lebih lemah dari Qin Jian dan Qin Ye, tapi mata Chen Fan membelalak saat mendengar suara itu. Siapa di sana? Asiu membelalakkan matanya dan menoleh. Seorang pemuda yang serius dan galak, yang mengenakan jubah hitam mewah dengan pola bintang seperti naga perak, berjalan perlahan dengan tangan di belakang punggungnya saat dia bergerak di depan sekelompok penggarap jiwa yang baru lahir. Banyak orang yang akrab dengan jubah pemuda itu. Tampaknya itu adalah jubah yang dikenakan oleh Dewa Ilahi Kaisar Gunung. Energi yang dipancarkan pemuda itu tidak terlalu kuat. Dia seharusnya setara dengan Pangeran Agung Ilahi dari Istana Apolo, Qin Feng, dia bahkan bukan seorang penggarap setengah besar. Leluhur Sekte Luwu berkata dengan kaget, Pangeran Surga Wimingyang. Dia adalah Pangeran Ilahi Mingyang. Putra Dewa Tatianus, bahkan Istana Pangeran Apolo telah meninggal. Dia hanyalah putra seorang penggarap agung. Beraninya dia memprovokasi Dewa Chen. Sementara semua orang tertawa-tawa. Chen Fan sudah berbalik perlahan. Dia memandang pemuda yang mengenakan jubah Dewa Ilahi dari Gunung Kaisar dengan wajah yang sangat serius. Penerjemah, editor terjemahan Hengye, terjemahan Hengye. Pangeran Ilahi Mingyang, mengapa dia ada di sini? Banyak penggarap jiwa baru lahir dari planet Tianhuang, Jupiter Surgawi, dan planet Zayuan tidak menyukai pria muda berjubah hitam itu. Pangeran Surga Wimingyang pernah mengunjungi planet mereka dan membawa pergi beberapa keturunan mereka. Leluhur ketiga dari sekte Luwu melihat leluhur keempat dari sektenya berdiri dengan hormat di belakang pemuda itu. Yang membingungkan leluhur ketiga adalah saudara laki-laki mereka tetap menundukkan kepala, membungku dengan sangat hormat dan memandang pemuda berjubah hitam itu seolah-olah dia adalah Dewa. Kami dalam masalah, para leluhur dari sekte Luwu terkejut. Mereka telah melakukan segala daya mereka untuk menyembunyikan fakta bahwa leluhur keempat mereka telah pergi ke perkemahan Pangeran Ilahi Mingyang. Mereka mengira Pangeran Surgawi akan tetap diam dengan patuh, gemetar di sudut wilayah planet terbengkalai atau bahkan melarikan diri ke alam Surgawi kecil selatan dan tidak pernah kembali, karena Chen Fan terlalu kuat ketujuh sekte ilahi bersama-sama bukanlah tandingannya. Tidak ada yang mengira dia akan maju dan menantang Chen Fan. Itu sangat tidak bijaksana. Dewa Ilahi Chen adalah yang terkuat di dunia. Bagaimana Pangeran Surgawi bisa menantangnya? Meskipun Pangeran Ilahi Mingyang adalah putra penguasa Ilahi Tatian, dia seharusnya tidak lebih kuat dari Pangeran Kinye. Dari Istana Apollo, skala dan kekuatan Istana Apollo 10 kali lipat gunung Kaisar dan Kaisar Burung Emas juga lebih kuat dari Dewa Tatianus. Bukankah dia mengirim dirinya sendiri untuk mati dengan muncul sekarang? Dia menggali kuburnya sendiri. Banyak pembudidaya dari planet lain menggelengkan kepala. Tuan Surgawi Anpo, Singhu dan Zhang Kihao sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat kepada mantan penguasa wilayah planet terbengkalai ini. Semuanya telah berubah. Kecuali Dewa Ilahi Tatian terlahir kembali, Pangeran Ilahi Mingyang bukanlah tandingan Chen Fan, tidak peduli seberapa kuatnya dia. Dia akan berlari dengan berantakan pada akhirnya. Sebaiknya Mingyang, kita bisa menyerang dan menjatuhkannya sebagai bagian dari upacara penobatan dewa. Seseorang menggosok tangannya dan ingin bergerak. Bahkan para penggarap dari Star Ocean menggelengkan kepala. Beraninya Pangeran Ilahi memprovokasi Chen Fan. Tidakkah dia melihat Chen Fan mengalahkan satu juta tentara? Puluhan Pangeran Ilahi dan Jenderal Ilahi menyisakan kurang dari seperlima dari mereka yang masih hidup. Seorang kultifator dari Star Ocean bernama Huang Yuan berteriak keras, Nak, apakah kamu gila? Beraninya kamu bertindak kurang ajar di depan dewa Chen dari planet wilayah timur. Kultifator itu mengenakan jubah kuning, dia mengendalikan dua kait hitam yang dikelilingi oleh cahaya kuning redup, yang ditembakkan ke arah pemuda berjubah hitam. Huang Yuan adalah seorang penggarap pedang terkenal di wilayah planet Sanyang. Dia telah menjadi terkenal selama 10.000 tahun dan merupakan salah satu penggarap jiwa baru lahir terbaik. Dia bahkan memiliki kekuatan untuk bertarung dengan Pangeran Ilahi dari sekte besar. Sepasang pedang terbangnya, bernama Parting Hooks, bahkan menduduki peringkat ke-13 di Flying Swat Roll di wilayah planet Sanyang. Pergi, Huang Yuan menampilkan seni pedang. Kait perpisahan berubah menjadi dua pancaran cahaya hitam sepanjang puluhan kaki yang diselimuti oleh kilau kuning redup, berkedip cepat ke arah pemuda berbaju hitam. Mereka sangat aneh dan cepat. Bahkan beberapa Pangeran Ilahi akan merasa kesulitan untuk bereaksi dan mungkin terkena serangan, tubuh mereka terbelah dalam prosesnya. Huang Yuan memanfaatkan itu untuk menyerang dan mencoba memberikan kesan yang baik di depan Chen Fan. Ledakan, di luar perkiraan Huang Yuan. Kumpulan kait perpisahan baru saja mencapai jarak 100 kaki dari pemuda berjubah hitam ketika mereka tiba-tiba membeku, seolah-olah mereka akan mendarat di dalam lapisan lem yang tebal. Mereka bahkan tidak bisa bergerak atau melangkah lebih jauh. Wajah Huang Yuan menjadi memerah saat dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan pedang terbang tersebut, tetapi pedang itu masih tidak dapat bergerak maju. Huang Yuan, apakah kamu terlalu sering bermain-main dengan wanitamu di rumah? Pedang terbangmu sepertinya menderita diare. Mereka tidak mendengarkan perintahmu lagi, seperti dua keledai tua. Para penggarap nakal dari Star Ocean tertawa. Kata siapa? Huang Yuan merasa malu. Haha, semua orang kembali tertawa. Biar ku lihat, salah satu pembudidaya nakal melangkah mendekat. Semua orang langsung membeku, bahkan mata para tetua Sekte Ki Yun tertuju padanya. Pria parubaya yang kasar itu bernama Pendekar Pedang Patah. Dia adalah seorang kultifator nakal yang terkenal di Lautan Bintang, yang telah hidup selama lebih dari 30 ribu tahun dan merupakan salah satu dari setengah penggarap agung yang paling kuat. Dia adalah seorang seniman bela diri langka yang mengolah tubuhnya dan berlatih seni bela diri. Pedang pemecah esensi di tangannya dikatakan terbuat dari besi meteorit, seluruhnya berwarna hitam dan sangat kuat. Ia mampu menahan serangan harta karun kuasi ilahi dan merupakan harta karun surgawi tertinggi yang khusus menghancurkan esensi sejati seorang kultifator. Membuka Pendekar Pedang Patah maju selangkah, segera berlari beberapa ratus mil. Tubuhnya sangat kuat, dia telah melewati lapisan dimensi yang tak terhitung jumlahnya, menciptakan lorong seperti celah hitam di langit. Rambutnya acak-acakan dan ada kekejaman di matanya. Pedang pemecah esensi di tangannya bahkan mulai mengeluarkan aura pedang yang mempesona. Tebasan itu hampir sebanding dengan serangan dari Half-Grain Cultivator. Semua kultifator yang melihat Pendekar Pedang Patah merasa kagum. Banyak dari mereka yang pernah meremehkan seniman bela diri juga harus mengakui bahwa seni bela diri dan tubuhnya telah mencapai puncaknya dan kekuatan surgawinya memang sebanding dengan yang dicapai oleh seorang penggarap pemurnian Ki. Retakan, tetap saja, Pendekar Pedang Patah berakhir dalam kondisi yang lebih menyedihkan jika dibandingkan dengan Huang Yuan. Pemuda berjubah hitam itu mengangkat tangannya dan menjulurkan jarinya. Serangannya sangat ringan sehingga tidak ada percikan api atau asap dan tidak membawa kekuatan Dharma maupun kekuatan ilahi saat menusuk pedang pemecah esensi. Kemudian, pedang itu, yang diklaim sangat kuat berkat besi meteorit yang digunakan untuk membuatnya, mulai retak sedikit demi sedikit dari ujungnya. Bilah yang dulunya berukuran satu kaki lima kaki itu hancur lebih parah daripada kaca. Tubuh Pendekar Pedang Patah, yang telah dia sempurnakan selama 30 ribu tahun dan dikatakan sebanding dengan harta karun kuasi ilahi, retak seperti telur di bawah palu, meledak menjadi kabut darah. Jiwa ilahi dan jiwa baru lahirnya juga dihancurkan sebelum mereka dapat melarikan diri. Ses, pada saat itu, semua orang tersentak. Pendekar Pedang Patah adalah salah satu kultifator nakal yang paling kuat. Yang lebih kuat adalah mereka yang seperti Song Yu Feng Sang, Lone Ranger. Para tuan yang sebanding dengan setengah penggarap besar tampaknya akan memutuskan untuk tidak beralih ke Chen Fan dengan mudah. Mereka berkeliling Star Ocean dan bahkan Sekte yang tidak dapat binasa pun harus menghormati mereka. Banyak kultifator dari planet lain yang saat ini berada di bumi, yang sedang menggosok tangan, ingin menjatuhkan pemuda berjubah hitam, tercengang. Bagaimana pangeran surgawi Mingyang menjadi begitu kuat? Patriark leluhur ketiga dari Sekte Luwu tercengang. Benar, dia sangat kuat terakhir kali kita melihatnya, tapi kita masih bisa melihat levelnya dan dia hanyalah seorang penggarap jiwa baru lahir tahap puncak. Kapan dia menjadi sekuat ini? Beberapa penggarap Naschen Sol dari planet Dark Mist juga terkejut. Adapun para penggarap nakal dari Lautan Bintang yang mengetahui tentang Pendekar Pedang Patah, mereka merasa merinding seolah-olah baskom berisi air dingin akan dituangkan ke atas kepala mereka. Dia membunuh Pendekar Pedang Patah dengan satu jari. Kekuatan seperti itu benar-benar di luar dugaan mereka. Bahkan setengah penggarap besar biasa pun tidak mampu melakukannya. Apakah dia seseorang yang tak terkalahkan di bawah peringkat formasi jiwa, seperti Chen Fan? Pemuda berjubah hitam berkata lagi dengan mata dingin, tidak ada yang istimewa. Seorang kultifator berteriak secara emosional, siapa anda? Banyak orang mulai bertanya-tanya apakah dia adalah Pangeran Ilahi Mingyang. Pangeran Ilahi Mingyang adalah putra bungsu dewa ilahi Tatian. Dia tetap tersembunyi jauh di dalam planet Tianhuang sejak dia dilahirkan dan dipelihara dengan energi planet ini, membuatnya tertidur. Dia tidak akan terlalu kuat saat ini, tidak akan pernah mampu membunuh pendekar Pedang Patah dengan satu jari. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh Pangeran Ilahi. Tugas ini milik domain setengah penggarap besar. Beberapa orang menduga bahwa pemuda berbaju hitam itu adalah salah satu putra dewa Tatianus. Mereka mengikuti dewa Tatianus untuk menaklukkan dunia dan dikatakan tidak dapat dihentikan. Tetua dari Sekte Merpati Ungu berkata dengan dingin, siapapun itu, dia menggali kuburnya sendiri dengan mencoba memprovokasi dewa Chen. Dia mengerutkan kening dan terlihat sangat serius. Tatiana, kata Chen Fan dengan nada yang sangat pasti. Dia menatap pemuda berjubah hitam yang hanya memiliki kekejaman di matanya. Rambut panjangnya berkibar dan pakaiannya mengeluarkan suara seperti bendera perang. Tatiana, Tatianus apa? Semua orang terkejut. Beberapa pembudidaya dari planet lain sudah pucat. Mereka memandang Pangeran Surgawi Ming yang seolah-olah dia adalah hantu. Ilahi, Tuan Yang Ilahi Chen, maksudmu ini, orang ini adalah Tuan Yang Ilahi, Tuan Yang Ilahi Tatian. Wu Wendin kesulitan menemukan kata-katanya. Setelah itu, semua orang tercengang. Saat banyak orang hendak berbicara, pemuda berbaju hitam sudah bergerak. Dia hanya melangkah maju saat dia menghadapi banyaknya pembudidaya nakal dari lautan bintang. Ledakan, pada saat itu, energi mengerikan yang tak terbayangkan telah melanda seluruh wilayah planet ini. Sementara itu, seluruh makhluk di planet bumi dan tata surya membatu dan jiwa mereka hampir hancur. Dewa yang tak terlukiskan dan berkuasa muncul di wilayah planet itu. Bahkan bulan tampak seperti kelereng di bawah kakinya. Dia bisa membawa matahari dan bulan di punggungnya, tingginya miliaran kaki, seperti matahari. Tubuhnya dikelilingi oleh sungai-sungai di dunia bawah. Sembilan sungai hades mengalir di langit di sekelilingnya. Pemuda itu mengenakan mahkota di kepalanya. Jubah hitamnya memiliki pola perak seolah-olah itu adalah dewa dari surga. Berdiri di langit sementara semua orang gemetar di bawah kakinya. Tepuk. Dewa berjubah hitam itu hanya mengangkat tangannya dengan lembut, merentangkan jari-jarinya lebar-lebar dan memukulnya ke bawah. Ledakan. Udara dalam jarak ribuan mil meledak, seolah-olah ada suara guntur. Ratusan ribu penggarap dari lautan bintang, termasuk penggarap inti emas, penggarap jiwa baru lahir, penggarap nakal, atau tetua sekte besar, semuanya hancur menjadi bubuk karena pengaruh tangan. Banyak dari mereka bahkan meledak menjadi kabut darah bersama dengan tubuh dan harta karun dharma mereka sebelum tangan itu langsung mengenai mereka. Oh tidak, dua setengah penggarap besar ketakutan. Mereka berubah menjadi berkas cahaya dan ingin melarikan diri, tetapi dewa berjubah hitam mengukul dan menghancurkan mereka dengan segera. Bahkan jiwa ilahi mereka pun tidak mampu melarikan diri. Ledakan, hanya satu tangan, separuh dari masing-masing pembudidaya, mereka yang melakukan perjalanan untuk menyaksikan pertempuran di lautan bintang, mati begitu saja. Puluhan ribu murid yang tersisa dari sekte besar juga telah meninggal, tata surya menjadi kosong. Semua penggarap di bumi dan penggarap nakal lainnya dari lautan bintang gemetar di hadapan dewa berjubah hitam itu. Tubuh mereka membeku dan mereka mendongak, tampak terkejut. Mereka begitu ketakutan hingga jiwa mereka seolah membeku. Itu benar-benar dewa Tatianus. Bagaimana mungkin, mata leluhur ketiga sekte luwu muncul dan dia tidak bisa mempercayainya. Namun, pemuda berjubah hitam berdiri di langit dengan wujud dharma yang tingginya miliaran kaki. Dia hampir sebesar bulan di sebelahnya. Orang-orang dapat melihat wajahnya dengan jelas, meskipun mereka berdiri di tanah. Tubuhnya seperti gunung dan lautan, dan kekuatannya sangat menakutkan, yang seratus kali lebih kuat daripada kehendak abadi kaisar burung emas. Jika dia bukan seorang penggarap besar formasi jiwa, siapakah dia? Chen Fan seperti semut di bawah kakinya. Seratus juta tentara dari tujuh sekte. Ilahi bahkan sama rentannya dengan lelucon. Kita sudah selesai. Pada saat itu, tak terhitung banyaknya orang di bumi yang menutup mata mereka pada saat yang sama. Kesedihan memenuhi hati mereka. Seorang penggarap agung ada di sana. Bumi hancur. Wilayah planet terbengkalai telah hancur.